Badan Narkotika Nasional mengungkap industri rumahan pembuat sabu di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mengamankan kakak beradik, petugas juga menyita bahan baku pembuat sabu. Petugas BNN mengerbek rumah di Jalan Teluk Permata, Teluk Gong, Jakarta Utara. Dari dalam rumah petugas menemukan berbagai bahan pembuat sabu, antara lain pospor merah, epidrin, soda api, iodin, serta sulfuric acik dalam berbagai wadah. Z dan F, dua kakak beradik, turut ditangkap. Kedua tersangka sengaja merubah lantai dua rumahnya untuk tempat memproduksi sabu bersekala besar. Setelah melalui beberapa tahapan, sabu hasil produksinya ditimbang dengan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Meski peralatan terbatas, kedua tersangka mampu memproduksi sabu berkualitas bagus. Industri rumahan baru beroperasi selama dua bulan dikendalikan tersangka A, seorang narapidana di Lapas, Jawa Tengah. Ilegal, yaitu pembuatan narkoba jenis sabu atau metampetamin. Nah, kelihatannya rumah ini memang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga sekalipun kita lihat ini adalah produksi rumahan, namun ke depan kelihatannya ini jika diteruskan itu bisa menghasilkan produksi yang cukup banyak. Petugas BNN menelusuri pemasok bahan baku sabu yang tak diperjual belikan bebas di pasaran. Diduga bahan baku sabu adalah produk impor masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur rawut. Dari Jakarta, Fender Kurniawan, INews melaporkan.